Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memimpin rapat terbatas terkait akselerasi implementasi program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial tahun 2020. Jokowi menegaskan Kartu Prakerja tidak dikhususkan untuk pengangguran. Presiden menjelaskan Kartu Prakerja dalam program Siap Kerja hanya diperuntukkan bagi para pencari kerja berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang menjalani pendidikan formal. Juga bagi pekerja aktif dan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Peserta program Siap Kerja yang telah mendapat Kartu Prakerja dibiayai menjalani pelatihan fokasi. Melalui program Siap Kerja, fokus penggunaan Kartu Prakerja adalah mempersiapkan angkatan kerja yang terserap untuk bekerja atau berwira usaha. Serta meningkatkan keterampilan pekerja dan korban PHK melalui pengembangan dan peningkatan keterampilan agar semakin produktif dan berdaya saing. Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran. Sekali lagi, bukan menggaji pengangguran. Ini penting, saya sampaikan, karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Jadi, Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan fokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Jadi, fokus pemerintah dalam Kartu Prakerja ada dua. Yang pertama, mempersiapkan angkatan kerja agar terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK melalui reskilling dan upscaling. Terima kasih.